Terima kasih telah menonton! Jodoh itu kan yang harus disegerakan itu sunahnya itu satu menguburkan jenazah, dua pernikahan. Kalau memang anak saya sudah matang, bukan hanya dari finansial saja, tapi sifatnya ya sudah. Kalau sebagai seorang ibu, anak saya, mau itu Adiba, mau Abizar yang menikah, ya saya harus sebagai seorang ibu, saya sebagai orang tua satu-satunya, sebagai ibu dan sebagai ayah ya. Kalaupun anak saya Hatta itu Adiba, Hatta itu Bilal, Eko Bilal, Hatta itu Abi, kalau memang mereka sudah siap untuk menikah, saya harus menguatkan mentalnya mereka. Misalkan Abizar, dia mau nikah. Kamu siap nggak sebagai menjadi seorang suami yang telah kamu akan membimbing istri? Dan istri kamu siap nggak untuk dibimbing? Itu yang harus dipersiapkan dulu. Karena saat si Abi duduk di depan ayah perempuannya, kan otomatis saat hijab kogul tanggung jawab semua sama anak saya. Jadi kamu sudah harus siap nggak untuk membawa si anak ini dalam satu nakoda, dalam satu kapal, kamu nakodanya, kamu siap nggak membawa itu dengan perjalanan yang cukup panjang, ibadah yang panjang kan pernikahan ya. Yang segala sesuatu pasti nanti akan ada ujiannya. Kamu siap nggak membimbing istrinya, harus siap jadi imam, bukan siap finansial aja. Itu kan finansial mah urusan belakang. Karena kalau kita sudah memutuskan untuk sunnah menikah, maka Allah akan mudahin rizkinya. Dulu aku sama ujian juga nggak punya apa-apa lagi nikah. Kan gitu. Tapi Allah bukakan rizki setelah menikah justru. Nggak masalah maksudnya. Dulu saya nikah juga umur 23 tahun. Ujiannya umur 27. Umur itu tidak menjamin guys. Buat semuanya ya, bukan hanya buat anak saya. Tapi buat calonnya. Juga buat Abizar yang kelak dia juga. Mungkin mau menikah juga insya Allah. Walaupun jangan bukan jodohnya ya. Menikah itu kan menyempurnakan ibadah. Jadi beribadahlah dengan bayi. Supaya Allah itu mendatangkan keriduannya Allah. Saya tidak pernah mau ikut campur urusan rumah tangga anak-anak. Bahkan saat anak saya sudah menikah pun. Baik itu Abi, Bok Adiba. Anak saya harus keluar dari rumah saya. Maksudnya di sini, bukan saya ngusir ya. Itu juga rumahnya mereka. Tapi saya lebih kepada menjaga. Menjaga menantu ceburu sama mertua. Kan gitu. Jadi menjaga konflik saja. Ya, jadi monggo silahkan kamu persiapkan. Mengontrak dulu gak masalah. Tapi yang penting, udah. Jangan di rumah orang tua. Ya, mengontrak kecil pun juga gak masalah. Jadi kalau rindu tinggal dateng. Karena itu untuk menjaga konflik. Walaupun kita juga gak mau ada konflik ya. Maksudnya seorang ibu harus mengerti posisi anaknya. Jangan hanya ibu minta dimengerti. Jadi untuk menghidarkan konflik. Menghidarkan menantu cemburu sama mertua itu lebih baik seperti itu. Saya juga ingetin Abizar. Karena Abizar anak laki-laki. Anak laki-laki kan biasanya itu lebih condong sama ibunya bakti. Nah, saya gak mau membuat menantu saya cemburu. Tapi di sini sesuatu. Saya tidak boleh membenci orangnya enggak. Saya gak boleh benci oklinya, tidak. Tapi saya tidak suka benci dengan apa yang dilakukan. Karena apa? Saya seorang ibu. Banyak sekali ibu-ibu yang mempunyai anak. Dan ini sosial media itu mudah sekali diakses siapapun. Anak kecil pun juga sekarang bisa mencari ngetik mana yang viral diketik keluar. Kan itu sebuah tontonan yang tidak bisa menjadi tuntunan. Ya kan gitu. Kalau memang kita menggunakan sosial media. Ya jadikan sosial media kita itu edukasi buat orang lain. Tontonan yang bisa menjadi tuntunan. Yang bisa kita contoh dengan hal baik. Karena kan sekarang bagaimana melihat generasi anak-anak muda kita. Mempersiapan anak-anak kecil kita yang telak. Kalau tontonannya hanya seperti itu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.